Intro Halo Soccer Mania kembali lagi di Blessing Soccer News Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola Tentunya untuk kalian semua selamat menyaksikan Resmi Asnawi Mangku Alam Gabung Asnan Greeners PSM Makassar akhirnya secara resmi mengumumkan kepindahan Asnawi Mangku Alam Ke tim asal Korea Selatan yaitu Ansan Greeners Sebelumnya tim berjuluk Juku Eja itu sempat menyebut kepindahan Asnawi ke Ansan Greeners sebatas rumor semata Namun Ansan Greeners yang berkompetisi di Kiliktu sudah terang-terangan mengumumkan telah mendapatkan Asnawi Pemain tim Nas Indonesia U23 itu dikontrak oleh Ansan Greeners selama satu tahun Dengan opsi perpanjangan 12 bulan Paris Saint-Germain rilis jersey keempat musim ini Paris Saint-Germain resmi meluncurkan jersey keempat mereka untuk musim ini pada hari Jumat kemarin Jersey keluaran aparel Jordan kali ini menonjolkan desain futuristik yang didominasi paduan warna ungu dan warna merah muda Sedangkan logo dan kerah kontras dengan warna hitam Celana pendek hitam dan kaos kaki hitam melengkapi serangan tempur terbaru PSG ini Secara keseluruhan desain jersey ini terbilang berani Warna hyper pink, psychic purple dan hitam mampu hidupkan tema Eduardo Camavinga inginkan kontrak baru di Rennes Eduardo Camavinga menyatakan dirinya bahagia di Rennes dan menginginkan sebuah kontrak baru di klub Ligue 1 Perancis tersebut Di usianya yang baru 18 tahun, Camavinga sudah diminati sejumlah klub besar Eropa diantaranya adalah PSG dan Real Madrid Kontrak Camavinga saat ini akan berakhir pada tahun 2022 dan muncul rumor kalau ia berpeluang untuk dilepas Namun untuk sementara waktu, pemain muda ini akan tetap bertahan di Rennes Ia masih berkomitmen untuk membela Rennes dalam jangka panjang Luis Suarez diminta Barcelona pergi, buat Atletico Madrid jadi berkah Luis Suarez belum berhenti mencetak gol di Atletico Madrid Total 12 gol sudah dicatatkan Luis Suarez bersama Atletico Madrid dari 15 laga di La Liga Luis Suarez membuktikan jika dirinya belum habis Usai dilepas Barcelona ke Atletico Madrid secara gratis awal musim ini Kehadiran Luis Suarez pun diapresiasi oleh Jan Oblak Ia mengaku heran kenapa Luis Suarez bisa dibiarkan Barcelona datang ke Atletico Madrid secara cuma-cuma Saya terkejut Barcelona membiarkan Suarez pergi Itu adalah keputusan klub dan saya senang sebab mereka melepas dia ke Atletico Kata Jan Oblak kepada Cadena SIR Erling Haaland jadi prioritas transfer Chelsea di musim panas Rumor ketertarikan Chelsea terhadap Erling Haaland bukan isapan jempol belaka The Blues akan mengejar sang striker di musim panas nanti Thomas Tussle ingin memperbaiki lini serang Chelsea Ia ingin memboyong Erling Haaland striker yang sudah teruji untuk membilan The Blues Sang striker sebenarnya punya klausul rilis sebesar 75 juta euro Namun klausul ini baru aktif di musim panas tahun 2022 Jika Chelsea benar-benar ngebet terhadap striker Borussia Dortmund itu Mereka harus keluar uang ekstra di musim panas nanti AC Milan intip peluang datangkan Douglas Costa Raksasa Serie A AC Milan dikabarkan Tengah mengintip peluang untuk merekrut Douglas Costa pada bulan Januari ini AC Milan berpeluang mendapatkan Douglas Costa Lantaran Bayern München sudah tak akan mempermanenkannya di akhir musim ini dari Juventus Situasi ini coba dimanfaatkan AC Milan Irosoneri sedang menanyakan situasi Douglas Costa dan mengintip peluang merekrutnya di bulan Januari ini Akan tetapi gaji Douglas Costa menjadi hambatan AC Milan Habarnya sang winger disebut menerima bayaran sekitar 6 juta euro per musimnya Pasrah Real Madrid ikhlaskan kepergian Sergio Ramos Gosip kepergian Sergio Ramos dari Real Madrid di akhir musim nanti Nampaknya bakal jadi kenyataan Ciringuito mengeklaim bahwa manajemen Real Madrid pasrah jika Sergio Ramos pergi dari Santiago Bernabu Sejauh ini proses negosiasi antara pihak Sergio Ramos dan Real Madrid berjalan buntu Sangbek dilaporkan meminta tawaran kontrak dengan nilai yang besar Sementara pihak El Real kesulitan memenuhi hal itu Mengingat keuangan mereka tengah sulit jadi mereka tidak sanggup memenuhi permintaan Sangbek Manchester United kunci transfer Tiago Almada Manchester United akan menambah opsi lini serang mereka Setan Merah dikabarkan akan mendapatkan jasa Tiago Almada dari Vales Sharsfield Manchester United sudah mengunci transfer Almada Mereka sudah mencapai kata sepakat dengan Vales Sharsfield Manchester United akan membayar 16 juta euro untuk sang pemuda Namun Almada baru akan bergabung dengan Manchester United di musim panas nanti Sejauh ini Almada memberikan performa yang bagus di Vales Sharsfield Ia membuat 15 gol dan 4 asis dari total 59 penampilan Martin Odegaard statusnya pinjaman tapi naik gaji di Arsenal Martin Odegaard tak hanya akan mendapatkan jatah bermain saat pindah ke Arsenal Ia juga mendapatkan gaji yang lebih besar Di Arsenal, Martin Odegaard akan menerima sekitar 100-110 pon sterling per pekan Sementara di Real Madrid ia hanya memperoleh 38.000 pon sterling Artinya Martin Odegaard mendapatkan nyaris 3 kali lipat Kenaikan itu diakini juga akan memperlancar proses peminjaman Odegaard Meski dapat bayaran besar tapi jaminan menit bermain yang merupakan hal utama Yang membuat Odegaard pindah ke Arsenal Striker timnas Italia U21 ini jadi buruan Juventus Juventus ingin mendatangkan striker baru di musim dingin ini Senyonya tua ingin mendatangkan Gianluca Skamaka ke Turin Juventus tertarik merekrut Skamaka setelah melihat aksinya di musim ini Sang striker musim ini dipinjamkan Sassuolo ke Genoa Skamaka tampil Ciamik bersama Genoa Ia berhasil mencetak 6 gol dan 1 asis dari 16 laga bersama Genoa Sehingga Juventus menilai ia bakal jadi striker yang bagus di tim mereka Juventus bisa memboyongnya dengan bayaran 20 juta euro saja Tiago Silva ingin gantung sepatu di klub masa kecilnya Tiago Silva masih menyimpan satu keinginan sebelum pensiun Dia mau memperkuat klub masa kecilnya yaitu Fluminense Tiago Silva kini sedang bermain di Liga Inggris bersama Chelsea Ia jadi andalan di lini belakang The Blues Tiago Silva memang ingin kembali ke Brazil sebelum gantung sepatu Untuk kemudian meraih gelar Copa Libertadores bersama Fluminense Saya bohong jika bilang tidak ingin kembali ke Fluminense Saya sangat ingin kembali bermain di sana Semua orang tahu itu Kata Tiago Silva kepada TNT Sport Batal ke Argentina Sergio Romero gabung Crystal Palace Saga transfer Sergio Romero memasuki babak baru Keeper Manchester United itu akan bergabung dengan Crystal Palace dalam waktu dekat ini Awalnya Romero akan kembali ke Argentina untuk membela Buka Juniors Namun mereka gagal mencapai kata sepakat dan ia kini kembali ke Manchester United Crystal Palace baru-baru ini menjalin kontrak dengan Romero Mereka tengah butuh keeper baru setelah keeper mereka La Vicente Guita pindah ke Real Sociedadet Itulah mengapa mereka menginginkan Sergio Romero menjadi bagian dari tim mereka di sisa musim ini Masimiliano Allegri setuju tangani AS Roma musim depan Masimiliano Allegri tengah memiliki perjanjian prakontra Untuk mengambil alih tungkat kepelatihan AS Roma dari Paolo Fonceska musim depan Menurut Galsilmir 1 Allegri menandatangani prakontra Senilai 2 tahun ditambah opsi perpanjangan 1 tahun Masimiliano Allegri mendapat gaji sekitar 4,5 juta euro per musim AS Roma berencana menggait Allegri untuk musim depan Perjanjian ini murni untuk mencegah Allegri agar tidak diambil klub lain Jika situasi dengan Fonceska memburuk maka Allegri bisa datang lebih awal dari itu Resmi MU pinjamkan Hesley Lingard ke WSM United Hesley Lingard akhirnya keluar dari Manchester United Winger asal Inggris itu dipinjamkan ke WSM United sampai akhir musim Transfer Lingard diumumkan situs resmi kedua belah tim Sang pemain akan menghabiskan musim ini bersama WSM United Menurut laporan di Inggris, Dahmer harus mengeluarkan biaya sebesar 3 juta ponsterling untuk mendapatkan Hesley Lingard Hesley Lingard sendiri senang dengan keputusannya gabung bersama WSM Ia perjanji akan bekerja keras bersama Dahmer Pulih dari Covid-19, Kalhanoglu saya kembali Kabar baik datang untuk AC Milan Setelah akan Kalhanoglu kini dipastikan bisa segera merumput lagi setelah sembuh dari virus Corona Covid-19 Gelandang berpaspor Turki ini sebelumnya dinyatakan positif Covid-19 pada 17 Januari yang lalu Kini Hakan Kalhanoglu akhirnya dinyatakan negatif Melalui akun Instagramnya ia menulis saya kembali Namun ia disebut masih harus menjalani pemeriksaan lanjutan lagi Jika hasilnya bagus maka ia bisa segera berlatih bersama squad AC Milan lagi AS Roma segera resmikan El Sarawi Kejutan datang dari AS Roma Tim Serigala Ibu Kota tersebut dipastikan akan memulangkan Stefan El Sarawi dari Shanghai Shenhua Dia akan melakukan take-in kontrak sampai tahun 2023 dengan AS Roma setelah menjalani isolasi yang berakhir kemarin Pemain yang dijuluki Fir'aun kecil itu bahkan telah melakukan pemeriksaan kesehatan di pusat kebukaran olahraga Villa Stuart Menurut laporan dari Calcio Mirsato, Jalorossi mendatangkan pemain berusia 28 tahun itu dengan mahar 3,5 juta pond sterling Belak-belakang, Kylian Mbappé tidak mau tanda tangan kontrak Setelah dua musim berkarir bersama Paris Saint-Germain, nampaknya membuat Kylian Mbappé sudah cukup puas Kapasitas pemain asal Perancis berusia 22 tahun ini memang luar biasa sehingga banyak diminati klub top Eropa Tak heran karena merasa sudah waktunya, ia kabarnya siap angkat kaki usai enggan untuk memperpanjang kontraknya PSG pun mulai mempertimbangkan menjual Kylian Mbappé di musim panas nanti Jika ia gagal menandatangani kontrak baru di klub Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami Simak terus berita-berita terbaru lainnya Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!